musik nah nanti dimainin kayak kamu udah posisinya udah gak berkutik lagi gitu karena naganya udah jadi kamu agak berlinang gitu wah oke eh jangan dulu udah ayo ayo gak apa-apa sambil nunggu guys kita berdoa dulu semoga di gak apa-apa sambil nunggu ini kebakar semuanya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing semoga sini ini bisa menyampaikan pesannya kita berdoa dimulai oke berdoa selesai oke yuk segera wah mama santai santai ayo siap 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 yuk abang-abang virap roll 6 tunggu abang-abangku ya jangan di depan lampu ya aku record tunggu abang-abangku gak masa yuk action kembali ke posisinya masing-masing record roll action action sekali lagi kamu tadi kan masih emosinya terluap kan ini kamu tahan oke yuk roll roll action jangan ke sini ya jangan ambil jamantan kamu kesini terus ya gak usah crossing oke maju lagi inov maju lagi inov maju lagi inov pegang aku di depan aja jadi biar waktu nah lagi block nah itu dia tuh nice bang and action hi guys jadi alhamdulillah aku udah selesai untuk scene yang ini yang aku udah mati ya jangan sedih guys dan ini sekarang mereka mau take untuk ngelanjutin untuk anak-anak bandnya band wonderland indonesia jadi aku mau pulang mereka masih lanjut selamat berjuang di desa terbakar ini setelah kita fokus take scene novia kita kelarkan semua kita lanjut ke scene performing band nah kenapa sih kita nge-take scene perform band ini di tengah kebakaran jadi jadi kita sebagai tim produksi dan juga sebagai komisi satu itu selalu harus punya backup shot-shot jadi ketika nanti shot list kita tidak lengkap perform band ini bisa masuk di dalam untuk melengkapinya jadi selain untuk semakin membangkitkan emosional penonton pada saat melihat scene itu itu juga bisa berguna untuk menutupi scene-scene yang bolong-bolong dan in case shot kita nanti tidak tereksekusi semua رalsius bisa pergi selamat menikmati selesai dan on time jam 10 kita selesai kira kita menyelesaikan banyak scene dari Novia tadi kebakaran warga yang mulai chaos Novia jatuh karena terkena api naga sampai dengan scene band yang penuh dengan flame semoga kita bisa lancar di hari esok karena hari esok akan ada 3 lagu yaitu Sinangatulo Ngapote itu Tanduk Majeng dan Ayomama sekarang kita fokus istirahat lalu backup data oke hari ini shot yang sangat mahal tiba di hari selanjutnya di hari ini kita akan produksi lumayan banyak scene yaitu ada Sinangatulo, Ayomama dan Tanduk Majeng Sinangatulo ini kita take di masa-masa Bali kita disupport lokasi oleh masa-masa Bali tinggal bagaimana kita memaksimalkan lokasi tersebut untuk menjadi set yang oke dengan lighting dan properti yang mendukung Halo balik lagi dengan Wonderland Bensin asik jadi kita udah di hari ketiga shooting sekarang kita ada di masa-masa di Bali kita akan shooting take untuk Sinangatulo Batak makanya disana disana ada kain-kain Batak dibikin wansa Batak nanti akan ada penari nanti akan ada penari juga jadi kita akan bikin set Batak di Bali kayak gimana jadinya teman-teman ikuti terus dan ke belakang agak rapat lagi disini juru, juru ke kiri ah, marking dah eee, Santi ke kanan lagi lagi-lagi, Santi oh dia bagus ke sini ya oh dia lah marking, ke belakang oke, ke expose ini tadi kiri selamat menikmati ya sudah ready nih ya 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 selamat menikmati 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 mundurnya tim gaun tim gaun Alhamdulillah Kita terlahir Langit memanggilnya tanah Pusantai Oke kita baru selesai syuting ini Kebun Raya selanjutnya kita mau ke Bali Safari Setelah dari Kebun Raya itu sekitar jam 11 atau 12 siang kita langsung menuju ke Bali Safari Nah di Bali Safari ini kita akan take Dua scene Yaitu Novia dengan burung enggang emas Dan Novia larong larong Jadi Novia akan memakai dua kostum Waktu proses Novia Berkenalan dengan burung enggang emas ini Lumayan Memakan waktu ya Karena ternyata burung itu Sangat insecure sama bajunya Novia Kan Novia bajunya cukup megah Ada ornamennya segala macem Dan burungnya tuh jadi gak mau Gak mau hinggap gitu Dia kayak malu-malu takut-takut gitu Sampai akhirnya diakalin lah pake tali gitu Sampai akhirnya Udah bisa bonding sama Novia Dan itu cukup singkat Kita langsung ketika burungnya mau bonding Kita langsung take udahlah asal aja Pake hand-hand segala macem Yuk Novia kesana dulu aja Udah Ya berharap aja semoga gak blur Semoga ada bisa yang kepake lah Paling gak 2-3 detik Terus tiba-tiba kita ngeliat lagi ada cahaya yang bagus Guys ada cahaya bagus disana gitu Boleh gak Novia dinaikin lagi burungnya Dan ternyata mau Dan di spot itu akhirnya Menjadi shot terbaik Yang kalian lihat sekarang di scene opening Sembari Novia Ngetake scene dengan burung Beberapa tim lainnya Dipandu oleh Vulfi Itu mengeset Ruangan indoor Supaya menjadi set yang oke Untuk scene larongnya Jadi aku kan udah bikin konsepnya dari tahun lalu tuh Waktu masih di jimbaran itu Karena pengennya tuh di dalam ruangan Suasana malam dan ada refleksi cahaya perih Yang lewat di Novia nya nanti di vokalisnya Dan itu beberapa tim lain Tim kamera, art, BTS, dan Vulfi Itu langsung mengeset dan simulasi lighting Mereka langsung reiki gimana simulasinya bisa oke Warnanya bisa oke Dan pemilihan warnanya apakah mau pink biru Apakah mau kuning biru Terus nge-reiki juga lintasan jalurnya Novia Karena dia lantainya semen dan keliatan settingan Waktu itu kita beli tanah Berapa karum gitu anak art Dan kita sebarkan gitu Jadi biar Novia tuh napaknya gak di Plesteran gitu Tapi di tanah real Hai guys, kita sekarang udah di Bali Safari Marine Park Disini kita akan take scene laro-ngaro Terima kasih untuk Bali Safari yang sudah mau Men-support Wonderland Indonesia Chapter 2 Dan memberikan lokasi untuk kita secara free Thank you guys Wow, amazing Kok pake ini ta? Masukin langsung Oh my god Hahaha Jangan ketawa doang Kita mencong kayak gini atau diurusnya gini? Soalnya kan gak jadi andeh Jadi di identitas lo Kok I love you? Enggak dong, itu Sailor Moon Hahaha Boleh puterin lagunya enggak? Novi mau dengar Siap And action Lighting in Out One In Out Kirim Oke next shot T-shirt Maju aja Oh boleh deh sambil nyanyi Eh memang sambil nyanyi Iya Hahaha Gimana sih? Enggak, gak nyanyi Oh ini gak nyanyi? Gak nyanyi Luarkan full bill Wadinganmu Saling pandang Haa Gak nyanyi Gak nyanyi Sponsor Biru-biru out Soalnya yang ini Nah clipping Jadi turunin dikit kepadaku Yaa Tileん An Aestion Orange nya mana? Apa-apa Oh iya sorry sorry Aku lupa co Lagi-lagi kok aku pegang lighting gini nah nanti dimainin oke siap record and and biru oke lulus 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 last shot nya tizer pake 50mm track out ambil dia eh action nya pasti biru sama orange siap oke rolling oke 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 selamat oke 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 action yuk opus lu kan bingung bingung yuk biar gak ngantuk yuk 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 action yuk temeng bangkit bawah gunung dd safi pungguk kau batu rutan orange san biru orange oke 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 Cukup, cukup, cukup. Waktu itu selang beberapa hari. Jadi karena Dovi dan Jovi sudah oke untuk mengisi part rep di Wonderland Indonesia 2 ini, kita langsung mengurus segala keberangkatan Jovi-Dovi, supaya Jovi dan Dovi bisa kita karantina nih di Bali. Waktu itu ketika Jovi-Dovi di sini, aku serahin ke Fulfi untuk memandu produksi ini. Karena waktu itu kan aku sempat op-num dulu di rumah sakit karena ada operasi, jadi aku bolos dulu nih 2 hari. Aku izin ke Fulfi, Fulfi aku bolos ya 2 hari, aku mau operasi sebentar. Terus kata Fulfi, oke aku backup. Keesokannya kita tiba di hari produksi di Bajra Sandi. Bajra Sandi ini adalah lokasi di mana menjadi latar set scene rapper, scene-nya Dovi dan Jovi. Oke guys, habis ini kita mau take scene-nya Jovi sama Dovi. Ini lagi, crew lagi set up. Habis ini paling ini nunggu gelap dulu, baru kita bisa take. Oke? Coba cari ikuti dia. Ini dulu, trek dulu. Seperti ini, Terima kasih. Fulfi. Fulfil sama aku jadi Jovi and Dovi. Kok si JAN? Tidak! Endingnya maju aja sampe sini maju. Oh gitu? iya, mending gitu biar kalau ada bedanya gini aja ke atas aja ini kita di Bajrasandi menciptakan perjuangan orang-orang Bali di dalam guys, bagi netizen yang bang, kok tiba-tiba ada video-video yang jadi jahat avi nya jadi jahat bang ide dari dia ya kalau gua mau jadi jali gua tadinya mau jadi peri yang cantik tapi ga dikasih itu daun masih lemah keliatan yang jahat avi ref ya keliatan ya nah keliatan ya, bukan gua kalau tempat ini kebakar salah avi oh jadi iya jadi tetap rambut ga apaan, ga apaan kalau pada rambut iya, kayaknya lu melakukan style yang biasanya kita akan menggambarkan atau memvisualkan sesuatu yang jahat padahal hari ini, tapi ini asli tak baik karena ini akan menjadi kadu terindah untuk seluruh bangsa Indonesia nantinya di 17 Agustus kasih yang terbaik oke, sebelum kita mulai jadi kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar dilancarkan berdoa dimulai terima kasih terima kasih oke Terima kasih telah menonton!